Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu dengan jumlah besar. Pengungkapan ini dilakukan oleh Satgas Khusus Merah Putih Polri di Sukabumi, Jawa Barat. Barang haram ini dikemas dalam 341 bungkus plastik dengan total barang bukti sabu 402 kg. Kabar Eskrim Polri Komjenpol Listio Sigit Prabowo mengatakan apabila barang bukti sabu ini dirupiahkan, jumlanya mencapai 480 miliar rupiah. Kabar Eskrim juga menambahkan, dari pengungkapan ini, terdapat 1.608.000 jiwa generasi yang diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika. Polisi telah mengamatkan 6 pelaku masing-masing berinisial BK, I, S, NH, R, dan YFC. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari rangkaian penangkapan dan juga kemudian kita hitung dari efek apabila ini sampai tersebar di masyarakat, maka kita asumsikan aja kalau 1 kg ini dipakai 4.000 orang, maka kalau kita kalikan 402 berarti kita sudah menyelamatkan 1.608.000 jiwa yang tentunya ini adalah generasi yang berhasil kita selamatkan. total apabila kita rupiahkan, maka saat ini dengan nilai pasar yang ada kurang lebih sekitar 1 miliar per kilo, maka total kurang lebih 480 miliar rupiah. Terima kasih.